Intro Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali Pembunuhan karyawati bank di Jumbrana bermotif ekonomi dengan merampas mobil korban Sepasang suami istri nekat mengedarkan ganja karena terdesak kebutuhan ekonomi Kabupaten Gianyar segera memiliki objek wisata baru berupa jembatan kaca di atas sungai Petano Terima kasih telah menonton yang mengedarkan ganja karena terdesak kebutuhan ekonomi. Pasangan suami istri Gede Iskandar dan Neha hanya tertunduk lesu saat ditangkap petugas reserse narkoba Poresta Denpasar. Mereka merupakan pengedar ganja yang dikendalikan oleh bandar asal Sumatera Utara. Pasutri ini dibekuk di kosnya di Jalan Pemuda Renon Denpasar pada 12 Agustus lalu. Mereka merupakan kurir yang mengedarkan ganja berdasarkan perintah bandarnya. Dari tangan kedua tersangka, polisi menyita 15 plastik klip ganja seberat 283 gram. Jadi yang laki-laki, suaminya ini lulusan SMA dan yang perempuan adalah lulusan SD. Keduanya dikarenakan stasi ekonomi, makanya mereka melakukan ini. Mengedarkan, ya? Mengedarkan, ya. Polisi juga menangkap 26 tersangka penyalahguna narkoba lainnya. Barang bukti yang disita, antara lain 1,3 kilogram ganja, 170,5 gram sabu-sabu, 29,28 gram tembakau gorilla, dan 10 butir ekstasi. Seluruh tersangka masih diperiksa intensif guna mengungkap jaringan pengendalinya. Semua tersangka dijerat dengan undang-undang tentang penyalahguna narkotika dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Maraknya kasus hukum yang menyeret pegurus lembaga perkreditan DISA atau LPD akhir-akhir ini membuat citra lembaga adat ini tercoreng. Selain pembenahan tata kelola, LPD perlu diperkuat dari sisi aturan peraturan deirah dan perarem atau aturan adat. Hal ini terungkap dalam diskusi publik tentang eksistensi LPD yang diselenggarakan di Badung pada akhir pekan lalu. Menurut seorang pengamat ekonomi, jumlah LPD yang bermasalah di Bali masih lebih sedikit dibandingkan lembaga keuangan lainnya seperti kooperasi atau BPR. Masalah yang muncul di LPD belakangan ini juga akibat terdampak pada B-Covid-19. Jadi sebenarnya kita tidak perlu terlalu memborbar diri ini bahwa ada masalah ya dan ini mesti kita perbaiki. Tetapi tidak hanya LPD yang masalah yang disebabkan oleh karena seperti yang saya katakan tadi, di kondisi COVID-19 yang walaupun itu sebetulnya yang kena masalah itu adalah memang sudah ada masalah dari sebelumnya, tetapi ini yang terpenting adalah kita perlu pikirkan bagaimana kita perbaiki di kemudian hari dan tidak tertutup kemungkinannya untuk kita mengevaluasi perda yang ada kemudian kita sesuaikan dan kita dukung dengan perarem yang baik. Tujuan pendirian LPD ini adalah membantu desa adat di dalam melaksanakan fungsi kulturalnya. Ketika LPD ini masalah, sebetulnya desa adat yang masalah, akhirnya desa adat menjadi bermasalah. Kita di Bali satu-satunya yang kita memiliki desa adat kemudian jadi masalah, ini kan sebetulnya tantangan bagi kita bersama. Sehingga dengan demikian, apapun itu kondisinya, yang terpenting adalah kita secara bersama-sama memperbaiki LPD ini ke depan supaya tidak keruguh masalah lagi. Praktisi hukum Universitas Udayana menjelaskan, LPD mempunyai posisi istimewa dalam Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro. Namun hal itu menimbulkan dampak ketika diadapkan pada persoalan hukum. Bagaimana kalau di desa adat itu dibuat penaram? Jadi kalau ada kasus-kasus seperti ini, melarang gitu, melarang kerame untuk melaporkan. Tapi kita nggak bisa, kita dalam bingkai NKRI gitu. Kita dalam bingkai NKRI. Dan dalam bingkai NKRI ini, setiap individu itu dilindungi oleh negara. Jadi, adat kita juga jangan terlalu menghukum itu. Nanti jangan sampai, tanda kutip ini ya, tanda kutip ada LPD yang bermasalah, memang betul bermasalah. Kemudian dilaporkan oleh salah satu kerame gitu, keluar. Tapi justru kerame ini yang disepekkan, jangan sampai seperti itu. Justru konstruksinya ini harus betul-betul di, apa ya, Nah, aturan hukum itu tujuannya lah menjaga ketertiban, keharmonisan, itu intinya. Itu juga peraram, awik, tujuannya supaya tidak menimbulkan kekacauan baru lagi gitu. Nah, sehingga harapan saya, mari sekarang kita berbenah semua ini. Berbenah semua ini. Tujuannya apa? Tujuannya bahwa LPD tetap kestari, LPD tetap betul-betul bisa berkontribusi untuk desa adat. Masyarakat berharap maruah LPD dapat dikembalikan fungsinya sebagai lembaga keuangan desa adat. Saat ini terdapat 1.493 LPD di seluruh Bali dengan omset mencapai 23,2 triliun rupiah. Tim liputan melaporkan dari Badung. 26 negara mengikuti pertemuan kelompok kerja ekonomi digital di Nusa 2, Badung hari Senin lalu. Pertemuan selama 2 hari ini merupakan lanjutan pertemuan sebelumnya di Lombok, Yogyakarta, dan Labuan Bajo. Kegiatan yang dibuka Bantri Komunikasi dan Informatika Joni G. Plate ini membahas dokumen hasil yang disebut Paket Bali. Acara ini merupakan pertemuan yang pertama kali dilaksanakan pada Presidensi G20 Indonesia tahun ini. Pemerintah Indonesia menetapkan tiga isu prioritas dalam kegiatan ini, yakni pasca pemulihan dan konektivitas COVID-19, keterampilan dan literasi digital, serta aliran data lintas batas dan aliran data gratis. Ketiga isu tersebut diharapkan bisa mendorong ruang digital bermanfaat dan data yang bernilai tinggi secara ekonomis. Tim liputan melaporkan dari Badung. Sampai jumpa di video selanjutnya.